berikut ini adalah hasil babak 32 besar day 2 pada turnamen Malaysia Master 2022 yang berlangsung di Kuala Lumpur Malaysia Selasa 6 Juli 2022 sebelum lanjut like comment dan subscribe atas spot untuk mendapatkan info-info olahraga untuk hasil wakil Indonesia pada sektor Genda Putri Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti berhasil lolos ke babak 16 besar setelah menyingkirkan wakil telan dengan skor 21.13 dan 21.10 untuk hasil pertandingan selanjutnya wakil Indonesia pada sektor Genda Campuran Rinov Rifaldi ditahani Tia Sementari berhasil lolos ke babak 16 besar setelah menyingkirkan wakil Dermak dengan skor 21.16 dan 21.14 untuk hasil pertandingan selanjutnya wakil Indonesia pada sektor Genda Campuran Zaharia Chasiano Sumanti Zaharia Chasiano Sumanti Hediana Culi Marbela harus tersingkir di babak 32 besar setelah kalah dari wakil Thailand Pada hasil pertandingan selanjutnya wakil Indonesia pada sektor Genda Putri Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratini berhasil lolos ke babak 16 besar setelah menyingkirkan wakil India dengan skor 21.19, 18.21 dan 21.16 Untuk hasil pertandingan berikutnya wakil Indonesia pada sektor Tunggal Putri Fitriani berhasil lolos ke babak 16 besar setelah menyingkirkan wakil Estonia dengan skor 19.21, 21.18 dan 21.12 Pada hasil pertandingan selanjutnya wakil Indonesia pada sektor Tunggal Putra Tomi Sugiyarto harus tersingkir di babak 32 besar setelah kalah dari wakil India Pada hasil pertandingan selanjutnya wakil Indonesia masih di sektor Tunggal Putra Cikau Aura Dwi Wardoyo berhasil lolos ke babak 16 besar setelah menyingkirkan wakil Hongkong dengan skor 21.16, 17.21 dan 21.19 Untuk hasil pertandingan selanjutnya pada sektor Tunggal Putri Putri Kusuma Wardani harus tersingkir di babak 32 besar setelah kalah dari wakil China Hasil pertandingan selanjutnya wakil Indonesia pada sektor Tunggal Putri Gregoria Mariska Tunjung berhasil lolos ke babak 16 besar setelah menyingkirkan wakil Perancis dengan skor 21.10 dan 21.10 Untuk hasil pertandingan selanjutnya wakil Indonesia pada sektor Gendecampuran Rehat novel Kus Haryantop Desa Ayu Kusuma Wati harus tersingkir di babak 32 besar setelah kalah dari wakil Thailand Pada hasil pertandingan selanjutnya wakil Indonesia pada sektor Tunggal Putra Antoni Shinitsuka Ginting berhasil lolos ke babak 16 besar setelah menyingkirkan wakil Jepang Kento Rishimoto dengan skor 8.21, 21.14 dan 21.20 Hasil pertandingan selanjutnya wakil Indonesia pada sektor Gendecampuran Hafiz Faisal Serena Gani berhasil lolos ke babak 16 besar setelah menyingkirkan wakil Tuan Rumah Som Juven Goh Liu Yin dengan skor 19.21, 21.15 dan 21.18 Untuk hasil pertandingan wakil Indonesia pada sektor Tunggal Putra Jonathan Christie harus tersingkir di babak 32 besar setelah kalah dari wakil China Taipei Wang Zhu Wei dengan skor 16.21, 21.18 dan 27.25 Terima kasih telah menonton!